Dua orang pria diduga maling mencoba mencuri trafo milik listrik perusahaan listrik negara, PLN, kepergok saat sedang berasi. Keduanya kepergok petugas PLN asli saat sedang berusaha mencuri. Dari rekaman video yang dilihat, kedua maling menyamar seolah-olah petugas PLN. Bahkan mereka memakai helm berwarna kuning dan mengendarai sepeda motor diduga untuk mengelabui petugas dan warga. Warga sekitar yang melihat dugaan pencurian bernama Juliana mengatakan, percobaan pencurian terjadi sekitar Senin tanggal 29 Juli lalu sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat itu, dua pelaku mengendarai sepeda motor matik berboncengan memakai helm berwarna kuning masuk ke dalam area rumah toko, Ruko, yang berada di jalan Brigjen Zain Hamid, Medan. Juliana menyebut, ia dan warga lainnya tak mengira kalau mereka maling yang hendak mencuri karena penampilannya mirip petugas PLN asli. Rupanya tak lama kemudian sejumlah petugas datang dan memergoki mereka. Begitu ketahuan, mereka langsung keluar dari area tiang listrik yang berada di dalam rumah toko, Ruko, lalu mencoba melarikan diri. Setelah keluar, satu terduga pelaku langsung melarikan diri, sementara temannya ditinggal karena berusaha menyelamatkan sepeda motornya. Melihat temannya kabur dan dikejar, akhirnya satu pelaku ikut melarikan diri lari ke arah berbeda. Sementara sepeda motor matik yang mereka gunakan ditinggalkan begitu saja di lokasi kejadian. Begitu datang petugas PLN, yang satu melarikan diri, sementara yang satu lagi tidak karena mau menyelamatkan sepeda motor, Juliana mengatakan sepeda motor yang ditinggal di bawah petugas PLN. Sedangkan dua petugas gadungan diduga berhasil meloloskan diri. Sepeda motor ketinggalan yang memergokinya PLN asli, mereka memakai topi hampir mirip. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.